Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video-video aku ini bisa memberikan inspirasi, kemudian juga memberikan motivasi serta bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua Dan untuk teman-teman, jika kalian suka dengan video yang aku buat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga subscribe-nya ya yang belum subscribe Aktifin juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinformasi ketika aku upload video terbaru Terima kasih ya teman-teman, semoga kebalikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan beribu kebaikan Amin, amin ya rabbal alamin Nah teman-teman, kembali lagi ke video Nah di video kali ini aku mau share kegiatan aku Nah ini aku mau membuat sinking fund ya teman-teman Nah sinking fund ini rencananya aku mau buat untuk perpanjangan sim aku Yang sebenarnya habisnya masih lama Cuman aku buat dari sekarang supaya nanti ketika pas perpanjangannya uangnya sudah ada gitu ya teman-teman Dan ini aku bertarget sekitar 3 bulan Yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli 2022 Nah sebenarnya ini jatuhnya tuh sebenarnya bukan perpanjangan ya Tapi jatuhnya bikin baru karena sim aku yang sebelumnya kan sim Jakarta Jadi ternyata ketika aku mau memperpanjang sim untuk Jogja Aku seperti harus bikin baru gitu ya Nah inilah estimasi harga perpanjangan atau buat baru sim untuk sim motor ya Di Jogja itu kurang lebih sekitar Rp600.000 Nah ini aku mau bikin sinking fund untuk keperluan tersebut Karena nominalnya cukup lumayan ya Rp600.000 Jadi gak ada salahnya kalau aku bikinkan sinking fund seperti ini Nah untuk Rp600.000 ini aku bertargetnya itu 3 bulan Bulan Mei, Juni, Juli, dan perharinya itu sebenarnya jatuhnya Rp6.666,66666 Nah jadi ya aku gunapin aja deh Rp10.000 gak apa-apa Kalaupun nanti ada sparenya kan bisa buat sesuatu yang lain juga gitu ya teman-teman Mungkin dalam perjalanan menuju ke samsatnya aku harus beli bensin atau haus atau apa gitu Jadi aku bisa mempergunakan dana dari sinking fund yang sudah terkumpul tersebut Nah teman-teman ini aku sudah mulai Untuk gambarnya sebenarnya aku gak pinter gambar ya Jadi ini ala aku aja Yang penting aku faham maksudnya Dan yang penting target hariannya itu terpenuhi Dan untuk bulan Mei ini aku bikin sebanyak 31 kotak Dan perharinya itu kurang lebih Rp10.000 Agak cukup besar Kalau perhari Rp10.000 sebenarnya ya teman-teman Tapi ini aku gak terlalu berat Karena kebetulan aku mau menggunakan uang receh aku ya teman-teman Uang receh seribuan, uang receh 500 perakan Dan sebenarnya uangnya itu sudah terkumpul Cuman ini baru aku sempat buatkan videonya ya teman-teman Karena ngumpulin uang receh itu juga sebenarnya gak gampang ya Jadi giliran banyak-banyak gitu giliran susah-susah gitu Jadi ini memang aku benar-benar mengumpulkan uang receh-receh Tetapi untuk yang aku perlukan di laundry Aku alokasikan untuk laundry dulu Nanti kalau misalkan ada lebih baru aku sisikan Untuk keperluan tabungan atau sinking fund ini Nah untuk bulan kedua yaitu bulan Juni Aku bikin sebanyak 30 kotak Dan untuk bulan Juli sebanyak 31 kotak Jadi nanti totalnya itu Kalau tadi kan aku baginya tuh bagi 30 ya Jadi satu harinya tuh jatuhnya 6.666 Ya ini paling jatuhnya 600 ribuan lebih gitu deh Tapi lebihnya gak banyak Nah oke ini untuk bulan Juni Aku sudah selesai bikinkan kotak-kotaknya Sebanyak 30 buah Dan sekarang lanjut untuk yang bulan Juli Kotak-kotaknya ini ada 31 buah Sebenarnya ini tabungannya tuh Atau sinking fundnya itu Bisa dikategorikan Memang aku kumpulkan dari receh-receh ya teman-teman Karena daripada Apa namanya Memberatkan dompet aku juga Kebanyakan receh Jadi aku manfaatkan aja Untuk keperluan bikin sim ini Toh akhirnya Bisa bermanfaat juga ya teman-teman Untuk keperluan aku Khususnya untuk memperpanjang sim aku Nah sebenarnya sim aku tuh Ada dua Sim A dan sim C Cuman karena aku Disini lebih banyak Menggunakan motor Jadi aku menggunakan Aku mau memperpanjang Untuk yang sim motor aja dulu Nanti kalau untuk yang sim Sim mobil Nanti aku Apa namanya Aku buatkan sinking fundnya lagi gitu Teman-teman Jadi gak sekali Sekaligus Besar ya Keluar biayanya Nah ini uangnya Aku Apa namanya Aku Nah ini ya Uangnya sudah aku kumpulkan Ini Sebenarnya ini gak terlalu banyak Belum terlalu banyak Dan ini tuh Kalau dikumpulin Baru Apa namanya Sepuluh 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 Kali Sepuluh Sepuluh Kali Sepuluh Eh gimana sih Maksudnya Dalam Satu Satu Gulungan ini Isinya Sepuluh Ribu Dan ini baru dapat Sepuluh Berarti berapa ya Seratus ribu ya Aduh gimana sih Matematikanya Oke sekarang aku mulai Ngitung-ngitung dulu ya Teman-teman Ikutin terus videonya Jangan di skip Skip ya Teman-teman Ada Sebagian Dan Sebenarnya aku sendiri Juga dulu pernah mengalami Saat aku Masih Aktif Bekerja Kayak Gimana gitu ya Sama uang receh itu Kayak Menyepelekan Gitu Nah Ternyata Apa namanya Yang aku lakukan dulu itu Totally Gak Gak bagus ya Teman-teman Karena Meskipun receh Tapi Alangkah lebih baik Jika kita juga Bisa menghargainya Karena Receh itu sendiri Jika dikumpulkan Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit juga ya Teman-teman Nah Salah satunya ini Yang aku rasakan Manfaatnya Sebenarnya ada beberapa kali ya Aku mengumpulkan uang receh ini Selama aku tinggal di Jogja ini Dan waktu itu pernah juga Receh ini terkumpul Sampai dengan nominal 500 ribu Lumayan Aku pakai untuk bayar listrik Listrik di rumah Kemudian yang kemarin juga Aku alokasikan juga untuk bayar listrik Di rumah ya teman-teman Belum lama ini Nah teman-teman bisa lihat videonya Di pojok kanan atas Disitu aku sertakan linknya ya Tinggal di klik aja Nah sekarang ini Aku mau memanfaatkan Uang recehnya lagi Untuk keperluan Perpanjangan SIM aku Nah teman-teman Jangan pernah meremehkan Uang receh ya Kebalik ngomongnya Nah oke Sekarang ini uangnya Sudah terkumpul Ada 10 Kali 10 ribu Dan untuk bulan Mei ini Aku mau berikan Arsirannya ya teman-teman Satu kotak itu Nominalnya 10 ribu Jadi karena ini ada 10 Aku mau berikan Arsiran Ke 10 kotak Dengan warna kuning Mudah-mudahan bisa terus Apa namanya Konsisten dan Istiqomah ya teman-teman Sampai bulan Juli 2022 Insya Allah bisa Karena ngumpulin receh itu Sebenarnya Gak Apa ya Gak mudah ya teman-teman Kadang kalau kita Memang lagi butuh receh Itu kayaknya susah Banget Aku ngalamin itu Di laundry Dan Nah mumpung sekarang Lagi ada Ya aku manfaatkan Saja untuk Keperluan Sinking fun ini Nah oke Ini sekarang uangnya Aku masukin lagi Kedalam box Kotak yang memang Aku spesialkan Untuk uang Seribuan ini Dan setelah ini pun Ada uang Ada apa namanya Apa namanya Botol ya Bekas kue Nah ini juga ada Koin 500an Nominalnya Nanti ini kalau sudah Mencapai Seribu Nanti Maksudnya kalau ada Uang pecahan seribu Aku mau tuker Gitu Jadi yang ini Untuk dipergunakan Di laundry Nah oke Segitu dulu ya Teman-teman Video aku Yang aku buat kali ini Yaitu Sinking fun Yang bertujuan Untuk Perpanjangan sim Atau bikin sim Aku Semoga saja Teman-teman berkenan Dengan video Yang aku buat Jangan lupa Berikan like Komen Yang positif Dan juga Membangun Dan juga Berikan subscribe Jika teman-teman Suka dengan video Yang aku buat Jangan lupa Juga aktifin Lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Terinformasi Ketika aku upload Video terbaru Terima kasih ya Untuk teman-teman Yang sudah setia Sampai di detik ini Semoga kebaikan Kalian dibalas Oleh Allah Dengan beribu-ribu Kebaikan juga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman Segitu dulu ya See you on my next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati